tutorial cara membersihkan head Epson Stylus C90 menggunakan cleaner bongkar terlebih dahulu printernya Hai setelah kita bongkar kita akan melepas kabel fleksibel konektor indikator tinta cabut kabel fleksibelnya terlebih dahulu lepas indikator tinta konektor pintanya ada pengunci sebelah kanan dan kiri kita tekan menggunakan obeng plus setelah terlepas pengguncinya kita tarik ke atas konektornya kita akan melepas pengunci head tersebut ada tiga pengucinya kita lepas menggunakan obeng plus kecil tak Terima kasih. Terima kasih. Setelah terlepas penguncinya, kita akan melepas head, kita tarik head-nya dan lepas kabel fleksibel head tersebut. Terima kasih. Setelah terlepas, kita akan coba membersihkan head tersebut menggunakan cleaner head. Setiakan suntikan yang telah dimodifikasi untuk menggunakan... Menggunakan suntikan, kita masukkan head cleaner. Dan kita suntikan pada ujung head tersebut. Kita dorong keluarkan tinta yang ada di dalam head menggunakan head cleaner. Satu persatu kita dorong, keluarkan menggunakan head cleaner. Sampai bersih, tidak ada tinta yang ada di dalam head tersebut. Kita bersihkan 4 warna, hitam, kuning, tiru, dan merah menggunakan head cleaner. Kita dorong pelan-pelan, head cleaner akan membersihkan tinta yang buntu atau kering. Terima kasih telah menonton! Setelah normal kembali, kita bersihkan head tersebut sampai kering. Jangan sampai ada cleaner yang masuk ke PCB head tersebut karena akan mengakibatkan general error atau head tersebut consulate. Setelah selesai, kita pasang kembali head tersebut seperti semula. Masukkan kabel fleksibelnya dan pasang pengunci head. Rapikan kembali 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 atau bermasalah terima kasih setelah terpasang head kita rakit kembali printer semula kita nyalakan printer tersebut kita lakukan head cleaning maksimal 5 kali atau 3 kali setelah kita cleaning 4 atau 5 kali jangan kita tes printer lebih dahulu kita biarkan 5 menit atau 10 menit baru kita lakukan tes print selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita cek hasil apakah semua warna normal kembali setelah kita bersihkan head menggunakan head cleaner sekian terima kasih tutorialnya semoga bermanfaat bagi teman-teman teknisi printer terima kasih telah menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.